Intro Untuk IG-nya agak masalah nih kayaknya, sebentar Oke, nah Saya pernah Saya pernah 7 tahun yang lalu Saya mendalamin masalah Bentuk penipuan yang seperti ini Yaitu Saya saking penasarannya Saya saking penasarannya Mereka transaksinya dengan berbagai tipe Dari Dubai Ada yang dari Prancis Ada yang dari Kuala Lumpur Ada yang dari Singapura Kebetulan Akses perbankan saya Akses teman-teman saya Ada nyebar di seluruh negara itu tadi Jadi waktu dia cerita Sampai ke Dubai Saya kejar sampai ke Dubai Ternyata di Dubai juga fail Juga gak ada juga Waktu dia kejar sampai ke Swiss Saya pernah sampai kejar ke Swiss Kenyatanya juga gak ada juga Itu juga bohong juga Yang terakhir Ini kejadiannya belum lama Setahun yang lalu Karena Kakak saya sendiri yang ditawarin Karena kakak saya yang ditawarin Kebetulan Dan kakak saya masih meyakini Bahwa transaksi ini benar Akhirnya Saya Ajak kakak saya Untuk lihat Ayo mas Kalau gak percaya Kita datengin sampai ke negaranya dia Nah Terus kemudian Di ujungnya adalah Awalnya dia bilang Tidak mau menerima pembayaran Apapun juga di depan Oke Oke Habis itu kita Nego transaksinya Kemudian Dia ngajak meeting kita di Kuala Lumpur Kita meeting lah di Kuala Lumpur Meeting di Kuala Lumpur Datanglah beberapa orang Ada yang bule Ada yang Orang Malaysia Ada orang Indonesia Sebagai Sebagai mediatornya Terus kemudian kita diskusi Soal proyek Awalnya dia memancing soal proyek Bahwa ini proyeknya harus visible Ini itu Nah kita kasih tau ya Sudah secukupnya Proyek kita visible Gini-gini Nah Di ujung transaksinya adalah Mereka bilang Pak Wijak Ini kan Untuk mencairkan SBLC Harus ada biaya Balik lagi Ada biaya lagi Saya dari Indonesia kemarin Dari dua bulan lalu Kita ngomong bahwa Kita tidak akan mengeluarkan Biaya seporsen pun Sebelum transaksinya Cair Dan kita akan rilis Biayanya Karena Kebetulan Waktu penawaran itu Saya udah cek Dia punya akun Ke beberapa teman-teman saya Baik di Kuala Lumpur Maupun di Dia bilang Dananya ada ready Di Dubai Saya cek Ternyata Akun itu gak ada Tapi karena kakak saya ini Yang memberikan referensi Adalah salah satu Pejabat Walaupun entah Pejabatnya itu Bener atau tidak tahu Atau Metodenya gimana Saya gak paham Saya kerasa ke sana Kita ikutin Dan ternyata Di akhir pembicaraan kita Setelah kita berdiskusi dua jam Dia bilang gini terakhir Ya sudah pak Kalau bapak emang Gak mau keluarin dana Boleh gak Kita pinjem Tiga ribu Dolar dulu Untuk transaksi awal ini Karena kita Mesti bayar hotel Habis itu Kejadiannya Saya tinggal pergi Kenapa Oh ternyata Kalau dia gak bisa Dapat angka besar Angka kecil pun Dia akan makan Nah ini yang Bentuk penipuan Yang sudah saya alamin Dan Saking gak percayanya Teman-teman saya Kita ikutin Sampai detail Yang ternyata Benar-benar nipu Nah ini anyway Pasti teman-teman Akan Bertemu Ke kondisi-kondisi Yang seperti itu Oke Itu yang Poin yang pertama Yang bergedoknya Investor Tapi sebenarnya Dia penipu Dia penipu Oke Maaf ya Mas saya boleh minta Kertas sama Bupin Nah Terus kemudian Sebentar ada teknis Problem Terus kemudian Poin yang kedua Adalah Betul-betul Investor Betul-betul Investor Tapi Investor yang Memang dia Memiliki Etikat baik Mau mengembangkan Bisnisnya Dengan kita Dan simultan Untuk besar Atau memang Investor Yang memang Punya ambisi Besar Punya dana Besar Tapi sebenarnya Hanya mau menggunakan Kita sebagai Vehicle di depan Atau sebagai Kendaraan di depan Untuk Memperbesar Bisnisnya dia Dan akhirnya Kita punya Terdelusi Paham ya Nah inilah yang Mau saya bahas Kategorinya Investor ini Itu sebenarnya Predator Atau memang Sama-sama Predator Tapi Tidak terlalu Makan besar Nah Sebenarnya Kalau Saya balik lagi Kalau Cost of fund Dari seorang Investor Dibandingkan Dengan cost of fund Pinjaman Itu balik lagi Jauh lebih murah Dengan cost of fund Pinjaman Tapi Kalau teman-teman Memang tidak Mau bentuknya Pinjaman Ya berkoreab Dengan mereka Tapi dengan pola Yang benar Dengan pola Yang saling Simutan